Hai semua welcome back to my channel jadi dari pengalamanku yang lumayan kesulitan kalau mencari kain karena kurangnya pengetahuan bahan dalam video ini aku mau kasih lihat ke teman-teman beberapa jenis kain katun ya terus juga karakteristiknya bagaimana cocok dibuat apa saja jadi buat teman-teman yang kepengen tahu lebih lanjut soal beberapa jenis kain katun ini harus simak video ini sampai selesai Oh iya buat teman-teman yang baru datang ke channel aku jangan lupa untuk subscribe dulu ya terus klik tombol lonceng notifikasinya thank you yang pertama adalah kain katun to you bu karena ini udah aku jahit jadi atasan jadi kita akan fokus ke kainnya aja ya Nah karakteristik katun to you bu ini dia seratnya rapat dan rapi ya terus tidak nerawang kainnya juga cukup tebal jadi enggak perlu tambahan furing dia adem terus halus kalau mau dijahit itu mudah diatur juga tidak licin kainnya nyaman dipakai dia menyerap keringat juga kain toyobo ini punya lebar 150 cm terus juga ada beberapa pilihan kualitas jadi ada yang lokal ada juga yang impor sedang yang kita bahas ini toyobo yang people kodu ya permukaannya lebih mengkilap dan memberi kesan elegan dia juga tidak mudah kusut ya katun toyobo ini paling banyak diminati karena selalu cocok untuk dibuat baju apa saja mau baju fashion baju formal non-formal ataupun busana muslim semuanya cocok akan memberikan kesan elegan rapi dan bagus harga kain ini juga bervariasi jadi mulai dari Rp13.000 sampai dengan Rp18.000 per setengah meternya jadi tergantung kualitas selain itu juga banyak pilihan warnanya nah buat teman-teman yang baru belajar menjahit bisa coba pakai kain katun toyobo ini ya karena selain mudah diatur pinggirannya kain juga enggak gampang terlepas cukup di semi-overest aja selanjutnya ada kain katun madina jadi katun madina ini sangat digemari oleh teman-teman pecinta jilbab dan gamis ya hebar kain 150 cm hampir sama seperti katun toyobo yang tadi katun madina ini juga memiliki serat yang rapat terus kainnya juga ringan jatuh dia permukaannya halus juga tidak nerawang ya kainnya adem terus menyerap keringat juga dan ketebalannya itu pas selain itu katun madina ini juga bahannya tidak licin mudah diatur dan juga tidak gampang kusut lalu yang menjadi ciri khas dari katun madina ini yaitu serat-serat benangnya itu seperti ada garis-garisnya ya jadi seperti teksturnya itu terlihat nah sekarang kita coba lihat untuk yang warna gelap atau warna nevi ini serat-seratnya tidak terlalu terlihat ya untuk katun madina ini cukup banyak variasi warnanya terus harga jualnya sekitar Rp18.000 per setengah meter jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi katun madina ini sangat cocok untuk dibuat jilbab dan gamis atau busana muslim lainnya untuk baju formal dan non formal juga bisa dan baju fashion lainnya jadi buat teman-teman yang baru belajar menjahit bisa coba kain katun madina ini ya karena kainnya itu tidak licin jadi cukup mudah dalam menjahitnya berikutnya ada katun linem atau disebut juga katun rami ini juga sudah saya jahit jadi casual dress ya jadi kita akan ambil contoh kainnya saja katun rami ini jika diraba akan terasa ya teksturnya karena memiliki serat yang tebal dan besar daripada kain-kain lainnya terus juga seratnya tidak terlalu rapat tapi tetap lembut meskipun seratnya besar-besar kainnya juga adem terus bisa menyerap keringat juga katun rami ini memiliki lebar 150 cm harga juga bervariasi ya mulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000 per setengah meternya hanya saja kelemahan pilihan dari katun rami ini dia kainnya tidak bisa halus ya terus mudah kusut pilihan warnanya juga sedikit karena seratnya besar-besar dan tidak terlalu rapat katun rami ini agak sulit untuk dijahit ya jadi pinggiran kainnya tuh seringkali sudah terlepas duluan atau njerabut biasanya aku kelimnya seperti ini ya jadi lebih rapi aja Nah buat teman-teman yang mau menjahit dengan katun rami ini jadi sebaiknya setelah kainnya dipotong di obras dulu pinggirannya atau disemi obras juga bisa jadi lebih aman seperti ini ya jadi katun rami ini cocok untuk dibuat bermacam-macam baju fashion ya tapi lebih ke arah ke casual Oke yang selanjutnya disini ada katun rayon Uniqlo untuk katun rayon ini sendiri banyak variannya ya karakteristik kainnya juga berbeda-beda nah katun rayon yang ini disebut katun rayon Uniqlo karena handfillnya itu lembut dan halus seperti di tempatnya Uniqlo kainnya juga adem menyerap keringat dan nyaman dibuat baju sehari-hari untuk katun rayon Uniqlo ini seratnya masih cukup rapat tapi masih agak nerawang juga jadi kalau mau dibuat dress sebaiknya diberi tambahan furing katun rayon ini juga tidak gampang kusut terus juga mudah untuk dijahit jadi buat teman-teman yang baru belajar menjahit bisa mencoba menggunakan kain rayon ini kain dengan lebar 150 cm ini dijual sekitar Rp12.000 per setengah meternya sekarang kita akan lihat ya yang warna putihnya tuh bagaimana jadi untuk katun rayon Uniqlo ini sebenarnya bahannya adem dan lembut ya cocok untuk digunakan pakaian sehari-hari hanya saja untuk warna-warna yang soft sepertinya masih terlalu nerawang lalu untuk ketebalan masih lebih tebal katun toyopo ya oke di sini yang terakhir ada bahan Tory Burch kita akan fokus ke kainnya aja ya kain Tory Burch ini juga memiliki lebar 150 cm biasanya dijual sekitar Rp30.000 sampai Rp35.000 per meternya nah jadi sebenarnya kain Tory Burch ini bukan murni katun ya dia campuran antara katun dan juga polyester jadi karakteristiknya ada sedikit stretch terus juga masih adem dan tidak mudah kusut selain itu kain ini juga cukup tebal terus tidak nerawang ya model kainnya juga jatuh nah yang jadi ciri khas dari kain Tory Burch ini yaitu terdapat tekstur diagonal jadi tekstur diagonal ini lumayan terasa kalau dipegang selain itu kain Tory Burch ini juga tidak mudah kusut lalu kainnya agak sedikit kenyal ya terus jika dipotong pinggiran kainnya itu tetap rapi jadi tidak mudah terlepas atau njerabut lalu kain ini cocoknya dibuat apa saja jadi mau membuat berbagai macam baju fashion atau berbagai macam pusana muslim dan baju formal lainnya bisa menggunakan kain Tory Burch ini ya oke sekian video kali ini yang mengulas beberapa jenis kain katun jadi urutan tadi berdasarkan penilaian aku sendiri ya tentang kualitas dan kemudahan dalam menjahitnya kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar ya thank you for watching and see you on my next video bye bye you selamat menikmati